Hai Nah kita akan bahas sejarah daulah Bani Abbasiyah ya daulah Bani Abbasiyah hadirin sekalian berbicara tentang daulah Bani Abbasiyah jadi Bani Abbasiyah ini ke khalifahan yang ada setelah daulah Bani Umayyah setelah daulah Bani Umayyah tepatnya pada tahun 132 ya 132 hijriyah jadi pada tahun 132 hijriyah berakhir daulah Bani Umayyah maka diganti oleh daulah Bani Abbasiyah hadirin sekalian kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan kekhalifahan Bani Umayyah berkuasa kemudian berakhir tahun 132 naiklah Bani Abbasiyah nah Bani Abbasiyah ini keturunan paman Nabi yang mulia yaitu Al-Abbas Ibn Abdin Muttalib oleh karena itu nisbat kepada Al-Abbas maka Bani Abbasiyah jadi mereka termasuk klan Bani Hashim kekhalifahan ini berkuasa mulai tahun 132 hijriyah atau 750 masehi dan memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damascus Surya ke Baghdad berbicara tentang daulah Bani Abbasiyah maka para ulama itu membagi lima periode ada yang menyampaikan enam ada yang menyampaikan lima kita lihat yang pertama adalah periode yang disebut pengaruh Arab dan Persia pertama ini fase daulah Bani Abbasiyah yang kuat dengan 10 khalifahnya jadi mulai Abu Abbas As-Safah sebagai pendiri kemudian ditutup ini yang fase awal ya Abu Safah Al-Abbas Abu Abbas As-Safah sampai Al-Mutawakkil Al-Mutawakkil ini yang paling kuat dikenal nanti kita akan bahas malam hari ini kita bahas ini nih dan kita akan bedah lebih khusus biografi khalifah terkenalnya Harun Al-Rashid dan juga Al-Ma'mun Al-Ma'mun dan Al-Musta'asim Al-Mu'tasim 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 Semua kita bahas tetapi yang agak dalam nanti pembahasan di Harun Al-Rashid kemudian ada Amal ini berlangsung dari tahun 750 sampai 847 atau 132 sampai 232 Hijriyah satu abad kurang lebih satu abad ini fase dimana kuatnya Bani Abbasiyah ya jadi pengaruh sekali seorang pemimpin itu pengaruh sangat pengaruh kuat pemimpinnya bagus dia dresifnya dan dia soleh bertakwa kepada Allah maka besar dan sebaliknya ketika pemimpin yang naik lemah jahil sebuah dunia maka di waktu itu juga jatuh sejarah selalu begitu mesti kita bahas lebih dalam kejatuhan Bagdad Darussalam oleh pasukan Mongol pasukan Tatar di bawah panglima perangnya Hulagukan Hulagukhan dia seorang yang dari dulu memang sudah ingin menghancurkan muslimin karena ada pengkhianatan dari dalam seorang wazir atau perdana menteri yang bernama Ibn al-qami kenapa dia ada karena pemimpin yang terakhir al-musta'asim jahil bodoh gak ngerti dimana begitu ketika naik pemimpin yang bodoh yang jahil karena pencitraan gitu kalau sekarang begitu bahasanya biasanya yang ada di dekatnya itu orang-orang pengkhianat yang motifnya dunia maka nanti Ibn al-qami lah yang membocorkan tentang kota Bagdad ke Hulagukhan 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 dia petakan semua sampai kemudian Hulagukhan membawa 200 ribu pasukan mulus lancar gak ada yang menghalangi satupun juga sampai ke kota Bagdad dalam waktu 40 hari dibantai muslimin yang jadi korban 2 juta ini karena sang pemimpinnya jahil gak ngerti gak faham makanya Nabi sudah mengingatkan jauh-jauhari apabila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggu kehancurannya kalau yang ngurus negeri itu gak ngerti jahil hanya ambisi dari awal sudah salah niat ingin dapat kekuasaan untuk memperkaya diri gak gak peduli dengan rakyat apalagi agama tunggu waktu saja tunggu waktu hancur juga nanti pasti itu pasti akan begitu kita bahas nanti ya nah periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama Turki pertama ya dari tahun 232 sampai dengan 334 ya sama hampir satu abad juga kenapa? karena nanti Turki sudah mulai disini bangsa Turki cikal bakal daulah Turki Uthmani jadi kita bahas pada waktu tentang daulah Turki Uthmani jadi gak tiba-tiba muncul Turki menjadi pemimpin bumi tidak itu proses panjang juga jadi di masa Abbasya itu yang menjadi militer terkuat tentaranya itu orang-orang Turki jadi memang dikenal jago perang dari dulu Turki itu bangsa truk Turki itu kita bahas nanti insyaAllah kemudian periode ketiga kata para ulama ini dikenal dengan masa kekuasaan dinasibani buway dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah disebut juga oleh para ulama oleh sejarah masa pengaruh persa kedua ini dinasti Syiah dinasti Syiah karena memang Syiah ini lumayan berkembangnya di zaman daulah Bani Abbasiyah kemudian yang keempat periode keempat ini dari tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 sama ya hampir itu abad lebih ini masa kekuasaan daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua dibawahkan dari Kesultanan Saljuk Bani Saljuk nanti kita bahas tentang Bani Saljuk kemudian kemudian yang kelima dari tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 atau dari tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi ini masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain tetapi kekuasanya hanya efektif di sekitar kota Baghdad mengecil saja karena sudah banyak nanti daulah daulah yang lain tidak ada mamluk di Mesir banyak sampai akhirnya jatuh oleh invasi bangsa Mongol kita bahas semuanya insyaallah karena akan banyak pelajaran yang kita dapatkan taib kita akan bahas dulu masa yang pertama 100 tahun kurang lebih itu masa kuatnya Bani Abbasiyah puncaknya nanti di masa Harun Ar-Rashid dan Al-Ma'mun putranya kenapa karena di masa ini luar biasa itu dengar dengan Al-Asul Zahabi masa keemasan Islam bayangkan fondasi ilmu pengetahuan diletakkan di fase itu kita mengenal orang-orang hebat para ulama besar yang menjadi rujukan sampai detik ini sampai menjelang kiamat nanti itu lahir munc periode ini ini pemerintahannya harun Ar-Rashid dan juga Al-Ma'mun seperti para ulama ahli tafsir ibnu jarir al-tabari terkenal kan ulama ahli fiqih empat mazhab itu imam imam babu hanifa imam malik bin anas imam as-safi'i imam ahmad bin hambal kemudian para ahlul hadith pengarang kutubu sitah bukhari muslim abu dawud atirmizi anasai itu semua ada di fase ini maka pantas kalau disebut dengan al-asru zahabi semua ilmu semua ilmu jadi mereka meletakkan fondasi itu luar biasa ya ini yang menarik daulah bani abbasiyah kenapa kita kali nanti kenapa karena memang sang khalifah para pecinta ilmu maka nurun ke semuanya mereka ingin rakyatnya pun cerdas pencinta ilmu ilmu bukan baca komik bukan kalau baca komik sinchan repot baca itu ilmu pengetahuan kalau baca bacaannya Doraemon sepongbob sinchan Allah mustahan gimana mau mikir susah hebatnya bani abbas berasa itu karena baca ilmu terutama nanti Harun al-Rashid sampai disebutkan khalifah Harun al-Rashid kata Imam Ibn al-Jawzi tidak pernah ada dalam sejarah Islam seorang khalifah pemimpin yang sibuk mengurus umat khalifah sibuk mengurus umat khalifah tidak tidak ringan tugas sebetul tidak khalifah amirul mu'minin tetapi ya sibuknya memimpin umat pemerintahan tidak membuat dia absen dari majelis ilmu para ulama sampai menjelang meninggalnya bahkan nanti anaknya Harun al-Rashid Harun al-Rashid pecinta ilmu dia sering duduk di majelis ilmu Imam Malik bin Anas duduk khalifah dia bawa anaknya Al-Amin al-Ma'mun terutama al-Ma'mun duduk diberikan motivasi hormati ulama hormati ahli ilmu itu nasihat siapa? Harun al-Rashid dengan itulah Allah berikan keberkahan betul tidak? begitu kalau ulama tidak dimuliakan ditangkap ulamanya dikriminalisasi memberikan kritikan disangkanya memusuhi repot yang begini repot saudara tapi kalau kemudian dihormati ulama dimuliakan berkah sejarah memberikan pelajaran kepada kita jelas ya itu di zaman Harun al-Rashid dan al-Ma'mun maka nanti perpustakaan terbesar waktu itu Baitul Hikmah didirikan ya perpustakaan Baitul Hikmah terbesar di dunia didirikan makanya dulu belum diakui sebagai ahli ilmu kalau belum menginjakan kaki ke Bagdad Darussalam sehingga di perpustakaan Baitul Hikmah hebat ya luar biasa ahli ilmu memuliakan ahli ilmu duduk di majelis ilmu Harun al-Rashid kita bahas nanti baik Yohani Fillah kita lanjutkan dulu siapa yang pertama kali mendirikan Daulah Bani Abbasiyah ini hadirin sekalian sejarah mencatat yang pertama kali mendirikan sejarah apa Daulah Bani Abbasiyah adalah Abu'l Abbas As-Safah dia ya nasabnya sampai kepada Al-Abbas Ibn Abdil Muttalib Al-Abbas Supamanya Nabi kenapa ini ada sedikit tapi saya tidak akan perdalam ini ada tema khusus di depan jadi ketika Daulah Bani Umayyah sudah mulai menyimpang khalifahnya banyak yang zolim dimana-mana kezolim itu akan menyisakan ketidakpuasan di masyarakat betul tidak pasti akan melahirkan gelombang perlawanan dimana-mana begitu ya dan umat ini tidak mungkin bersatu dalam kesesatan itu sudah Nabi Jamin jadi tidak mungkin pilihan sama Bani Israel mereka bisa bersepakat dalam kesesatan tapi umat ini tidak akan sampai menjelang kiamat itu tidak akan jadi dimana ada penyimpangan pasti akan ada umat yang mengingatkan itu pasti begitu selalu begitu kita tahu puncak Bani Umayyah itu di masa Umar bin Abdul Aziz setelahnya mulai kemunduran naik lagi di zaman Hisham Ibn Abdul Malik lama dia turun-turun sampai kemudian akhirnya ya jatuh nah ketika itulah dari keluarga Abbasiyah mereka melakukan perlawanan sampai terjadi revolusi jadi biasa terjadi revolusi perebutan kekuasaan diambil sampai kemudian berakhirlah daulah Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi Abul Abbas jadi Abul Abbas ini yang mendirikan daulah Bani Abbasiyah dan nanti yang menguatkan fondasi sebagian menyampaikan beliau yang kemudian mendirikan kembali Abbasiyah karena di masanya Abul Abbas As-Saffah ini yang namanya transisi harus siap menghadapi gelombang pelawanan juga kan gak mudah dan tidak lama Abul Abbas As-Saffah ini menjadi khalifah hanya 4 tahun lebih lah kurang lebih 4 tahun gitu ya nanti naik kakaknya Abu Ja'far Al-Mansur nah ini Abu Ja'far yang membuat yang merapihkan Abu Ja'far Al-Mansur hafalkan namanya Abu Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far yang mendirikan kota Bagdad ya Abu Ja'far yang mendirikan kota Bagdad dengan biaya yang sangat mahal kita lihat disebut dengan kota Bundar ya Bagdad dikenal dengan kota Bundar nih seperti ini ini oh indah sekali ya ini dia buat ini ya di kota Bagdad Darussalam disini parit air pertahanan gerbang Masya Allah luar ini ini yang mendirikan siapa Abu Ja'far Al-Mansur kakaknya Abu Abbas Asafah kok dikatakan Asafah apa Asafah itu yang mengalirkan darah serem juga ya kenapa karena memang dia tidak membiarkan siapapun dari Bani Umayyah kecuali dibunuh sama dia sampai nanti ada yang selamat yang selamat dari Bani Umayyah siapa namanya Abdul Rahman Ibn Muawiyah yang dikenal dengan Abdul Rahman Ad-Dakhil sudah lewat pembahasannya yang baru-baru mungkin baru dengar Abdul Rahman Ad-Dakhil Abdul Rahman Ibn Muawiyah ini lima tahun dia melarikan diri dikejar-kejar bayangkan dari Suriah ke Bagdad ke Hijaz Mekah Madinah ke Palestina ke Mesir kemudian ke Tunis Al-Jazair Libya Maroko nyebrang ke Andalusia ke Spanyol coba itu dan masih muda ketika dia lari dikejar-kejar usia 19 tahun nyampe di Andalusia usia 24 tahun dan dia mendirikan seorang diri loh hebat mendirikan Daulah Bani Umayyah di Barat itu peradaban Islam di Cordoba di Sepanyol 8 abad itu bertahan jadi seorang yang bernama Abdul Rahman Ad-Dakhil yang dia selamat dari kejaran Abu'l Abbas As-Saffah semua itu dibantai Abu'l Abbas As-Saffah ini karena dia dendamnya bencinya kepada para pemimpin yang zolim Al-Qual inilah catatan sejarah memang kita akui ada seperti ini ya begitulah politik kekuasaan seperti itu tetapi kan kalau sudah naik tetap kenapa muncul pelawanan karena kan dia kezoliman kezoliman semenak-menak kepada rakyat agama sudah mulai dirusak muncul pelawanan maka nanti Abbas As-Saffah ini mengembalikan Islam dengan benar dan Abdurrahman Ad-Dakhil itu tuh yang lari kemana ke Andalusia itu dia seorang yang soleh maka rata-rata di tangan orang seperti itulah hebat pemerintahan itu ya tapi kita bahas dulu ini ya Abu'l Abbas As-Saffah tidak lama beliau hanya memimpin sekitar 4 tahun maka beliau meninggal masih muda meninggalnya usia 33 tahun kemudian naiklah Abu Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur yang meletakkan fondasi Daulah Bani Abbasiyah dia rapikan semuanya dan dia memindahkan ibu kota kan di jaman Daulah Bani Umawiyah dimana di Suriah Damaskus ya pindah nanti sempat ke tempat yang lain transisi itu di Kufah di jaman Abu'l Abbas As-Saffah kemudian dipindahkan lagi dibuat kota baru di jaman Abu Ja'far Al-Mansur yaitu Bagdad Darussalam yang kita kenal Bagdad di Irak ya dia buat ini Abu Ja'far Al-Mansur yang meletakkan fondasi sampai kemudian yang setelahnya datang mereka ya mereka semua ini dari keturunannya Abu Ja'far Al-Mansur makanya dikenal dengan bapaknya para khalifah dari Bani Abbas Abu Ja'far Al-Mansur ya Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah yang luar biasa dia seorang yang kuat dan dia seorang yang mengembalikan kalau di jaman adiknya itu Abu Abbas Asafah itu adiknya gitu kakaknya belakangnya naiknya jadi Abu Abbas Asafah ini memang dia keras sekali keras sekali ya di jaman Abu Ja'far Al-Mansur dia mulai menurunkan dan dia tidak segan mengakui kehebatan orang-orang Bani Umayyah dia pernah menyampaikan kalimat terkenal orang hebat itu kata dia raja muslimin raja ya itu ada empat kata dia dia ngomong begitu Abu Ja'far yang pertama Mu'awiyah raja kan karena di jaman sebelumnya kan tidak seperti itu kan di jaman dia yang memulai itu kan itu Mu'awiyah yang kedua kata dia yang kedua adalah Abdul Malik yang ketiga Hisham bin Abdul Malik yang keempat aku kata dia artinya dia kan dia memulai kan dia memulai kerajaan Abbasiyah tapi dia mengakui itu tiga tiga tokoh dari Bani Umayyah gitu loh maka nanti di jaman Abu Ja'far dihentikan penyerangan kepada Andalusia sebelumnya bagaimana terus jaman Abu Abbas Asafah itu serang gitu tapi di jaman Abu Ja'far Al-Mansur udahlah kali-kali gak berhasil ya sudah akhirnya apa silahkan Abdul Rahman kamu tinggal di sana berbesarkan Islam di barat dan kami di timur fastabitul khairat akhirnya begitu akhirnya sudah di barat ada Daulah Bani Umayyah sampai puncak yang nanti di jaman Abdul Rahman Al-Nasir itu abad ketiga atau abad keempat puncaknya di Cordoba kan nanti barat punya Cordoba kebanggaan Islam timur punya Bagdad Darussalam sama ya sumber ilmu mereka itu bersaing pasabitul khairat nanti ada corak beda ada pemikiran ulama-ulama Andalus itu beda nanti banyak ulama besar disana yang muncul Ibnu Hazm Al-Andalus banyak sekali Al-Qurtubi itu kan pengarang tafsir itu Al-Qurtubi banyak dan di timur di Bagdad itu Abu Ja'far Al- Al-Mansur seorang yang mendirikan menguatkan fondasi dia membangun kota ini dan nanti yang melanjutkan yang membesarkan sampai menjadi kota yang terkenal di dunia itu Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun memang Al-Ma'mun nanti dia terkena fitnah fitnah mu'tazilah dia sempat berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk di masa Al-Ma'mun menjelaskan akhir tapi dia kembali lagi nanti sudah habis ya sudah oh nyambung pada Isa ini insyaAllah ya lanjut pada Isa insyaAllah ini baru muqadimah ini baru pengantar sedikit pengantar ini kuliah peradaban sejarah peradaban Islam kita lanjutkan setelah Isa kita akan bedah siapa Harun Al-Rashid yang sejarahnya sedikit saya beli bocoran sejarah tentang Harun Al-Rashid banyak didistorsi ya Antum pernah mendengarkan buku Al-Fulaylah Walaylah seribu satu malam itu buku terkenal kan itu buku berbahaya itu bukan buku sejarah jangan itu buku lebih kepada apa ya sah kisah dongeng-dongeng yang diangkat Abu Nawas dengan Harun Arashid tapi Harun Arashid digambarkan seorang yang gila perempuan tukang mabuk tukang pesta Zolim kurang ajar buku itu hati-hati padahal Harun Arashid ulama besar pemimpin besar digambarkan sedemikian buruknya di buku itu dan dijual umum dijual banyak buku seribu satu malam itu kan yang terkenal siapa Abu Nawas cerdik licik itu kan kalau udah ngelicikin Harun Arashid kalah terus Harun Arashid itu itu yang ada itu buku bukan buatan ulama bukan itu karangan orang-orang India orang-orang Persia yang dibenci kepada Harun Arashid dibalikan sejarahnya dan musibahnya abad ketiga diterjemah ke bahasa Arab jadi nyebar sekarang itu gak bener hati-hati ingat kita diajarkan oleh Quran kita membaca biografi dari para ulama kita dari para ulama besar yang menulis biografi para khalifah dan masuk Harun Arashid kita bedah nanti seperti apa kehebatan Harun Arashid sebagai khalifah yang luar biasa yang dimasanya lah Islam berjaya itu Al-Asulid Zahabi puncak keemasan Islam Abbasiyah ini kepada paman Nabi ya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya beberapa orang anak diantara diantaranya adalah Al-Abbas nanti ada Abu Talib ada Hamzah ya itu yang masuk Islam yang pertama Hamzah kemudian yang kedua Al-Abbas ya yang tidak masuk Islam itu Abu Lahab dan Abu Talib nah ini Al-Abbas paman Nabi punya anak namanya Abdullah bin Abbas terkenal ahli tafsir Abdullah bin Abbas ini yang Nabi doakan Allahumma alimu ta'wil Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila ya Allah faqihkan Ibn Abbas terhadap agama ini dan ajarkan ta'wil tafsir ajarkan tafsir ini Ibn Abbas punya anak diantaranya namanya Ali Ali punya anak namanya Muhammad dan nanti Muhammad punya empat anak ada Ibrahim As-Safah Al-Mansur dan Musa jadi yang pertama kali yang menjadi Khalifah itu adalah As-Safah sudah ada ada resmi dikandikan untuk melawan Daulah Bani Umayyah gitu tapi yang resmi diangkat menjadi Khalifah yang pertama adalah As-Safah Abul Abbas As-Safah Taib dia hanya empat tahun saja menjadi Khalifah tidak lama kemudian meninggal dunia masih muda usia 33 tahun karena sakit maka diganti oleh dilanjutkan oleh kakaknya Abu Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur beliau yang membangun kota Bagdad Darussalam yang meletakkan fondasi Abu Ja'far Al-Mansur juga yang menghentikan penyerangan terhadap Andalusia ketika dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dari Bani Umayyah jadi mereka berfas lukhayrat kemudian Al-Mansur nanti beliau meninggal dunia maka naik Muhammad Al-Mahdi Al-Mahdi ini putranya Muhammad Al-Mahdi belum tidak lama juga Al-Mahdi ini setelah itu meninggal naik Al-Al-Hadi Musa Al-Hadi Musa Al-Al-Hadi Al-Hadi meninggal ini tidak lama Al-Hadi ini maka yang naik siapa Ar-Rashid Harun Ar-Rashid jadi yang keberapa yang kelima Harun Ar-Rashid Khalifah yang kelima memang yang lain banyak dibahas biografinya tapi yang banyak itu Harun Ar-Rashid Abu Jafar juga banyak yang lain sedikit saja pembahasannya pasti orang yang punya banyak jasa orang yang hebat akan banyak dibahas biografinya kan begitu Taib saya tidak akan bahas ini ya karena memang tidak ada karya besar hanya mereka menguatkan melanjutkan ayahnya saja ini punya karya besar yang mendirikan Bagdad Darussalam Bagdad Darussalam ya oke ke Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid beliau seorang tokoh besar orang hebat orang hebat tetapi dizolimi sejarahnya distorsi terjadi beliau salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala kanawi bawahnya terkenal nanti ada penyerangan terhadap Romawi ketika Kaisar Romawi menghina melanggar perjanjian maka Harun Ar-Rashid langsung yang terjut ke medan tempur dan beliau yang terdepan memimpin jihad ini hebatnya Harun Ar-Rashid secara pribadi ahli ibadah dirmawan ahli ilmu cinta kepada ulama hormat kepada ulama berhasil mendidik anak-anaknya ini Harun Ar-Rashid dan kalau sudah perang terdepan kalau perang jihad itu terdepan dia akan di belakang terdepan dia berjihad itu mimpin jihad dan nanti di masanya juga membuka jalan dengan menaklukkan beberapa tempat Romawi hingga nanti memudahkan yang setelahnya untuk mengirim pasukan ke Konstantinopel ya Konstantinopel dimana takluk di Konstantinopel itu nanti di masa daulah Turki Uthmani Sultan Muhammad Athani Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 kita bahas nanti tetapi ingat peran Harun Ar-Rashid membuka jalan makanya para ulama menyebutkan takluknya Konstantinopel itu bukan berdiri sendiri tidak itu rangkaian panjang para pemimpin sebelumnya mereka punya saham dan dimulai sahabat Nabi Uthman bin Affan Muawiyah bin Abu Sufyan Abu Ayyub Al-Fatih terus sampai Harun Ar-Rashid puncaknya nanti di jaman Muhammad Al-Fatih jadi bukan di masa beliau langsung tidak sudah ada upaya untuk menaklukkan Konstantinopel itu ditanamkan kepada generasi setelahnya itu keyakinan bahwa kita akan menaklukkan Konstantinopel di masa Harun Ar-Rashid yang terkenal kuat militernya itu ahli jihad boleh turun ini makanya luar biasa orang ini luar biasa secara pribadi soleh ahli ibadah kita bahas nanti bagaimana sholatnya puasa sunnahnya sedekahnya hajinya dan menghajikan orang maka meninggalnya Harun Ar-Rashid ditangisi oleh semua mirip seperti meninggalnya Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Aziz hadirnya sekalian sejarah yang sampai kepada kita banyak menceritakan sosok Harun Ar-Rashid dengan gambaran yang buruk surah sajiah ini kewajiban kita meluruskan ini katakan buku seribu satu malam itu buku yang terkenal sekali sampai sekarang masih dijual itu berjidid-jidid itu ya itu buku memberikan gambaran buruk tentang Harun Ar-Rashid bayangkan khalifah yang soleh ahli ibadah yang bertakwa ahli jihad digambarkan sosok yang tukang pesta itu kan seribu satu malam itu kan menggambarkan Baghdad yang di buku itu digambarkan Baghdad penuh dengan glamour pesta minuman keras komer perempuan musik dan macam-macam termasuk beberapa film yang saya lihat di youtube itu tentang Harun Ar-Rashid ini gak benar semua ajib gak boleh dibiarkan ya kayak sekarang kan upaya untuk membuat citra buruk para pejuang islam terjadi jadi dulu sekarang contoh para ulama besar di negeri kita saja berjuang menyitukan umat melawan kezoliman mengingatkan kezoliman rezim sekarang dituduh macam-macam anti NKRI anti Pancasila anti kebenekan radikal dan macam-macam di fitnah chat mesum dengan perempuan PWA gitu kan oh macam-macam dibuat gambaran buruk tentang sosok ulama ini betul tidak ya sama begitu itu kejan musik islam begitu jadi dulu di negeri kita juga ada ulama besar yang didistorsi sejarahnya yaitu Ahmad Lusi orang lebih mengenal Patimura kalau kita baca sejarah kita belajar di buku-buku sejarah disebut dengan Thomas Matulesi bayangkan dari Ahmad menjadi Thomas yang terbayang mendengar kata Ahmad apa pasti muslim kalau Thomas ya bukan muslim Ahmad jadi Thomas itu ulama itu saya membaca panjang lebar dari bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara ahli sejarah dosen guru besar unpad bikin buku api sejarah jilis 1-2 jilis pertama perlu bedah tentang itu ulama mujahid yang menyuarakan perlawanan kepada penjajah itu diputarbalikan sejarahnya di masa Belanda itu Senokor Gronje termasuk tokoh yang banyak mendistori sejarah Islam itu orang Yahudi orientalis itu Illuminati Primason itu siapa Senokor Gronje itu ya sama Harun Ar-Rashid termasuk yang seperti itu digambarkan dengan buruk sekali tukang mabok tukang pesta tukang dengar musik menikmati tukang perempuan dan lain-lain bayangkan ini buku tidak jelas dari mana sumbernya tapi kita membaca biografi Harun Ar-Rashid dari para ulama kita ya dalam Islam disebutkan prinsip kalau mendapatkan berita kan begitu di surat Al-Hujurat Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai orang-orang yang beriman Jika datang kepada kamu orang yang fasik dengan membawa berita orang fasik itu muslim dia maksiat muslim dia bikin dosa ya bawa berita inja akum fasikun binaba infatabayanu tabayun apalagi yang bawa berita bukan muslim wajib kita curiga teliti dong gitu kalau orang soleh para ulama terima oleh kita betul tidak jauh sekali berbeda sekali antara yang disampaikan oleh orang-orang fasik bahkan musuh-musuh Islam dengan para ulama kita menggambarkan siapa Harun Ar-Rashid adanya sekalian Harun Ar-Rashid kita kaji beliau siapa beliau kunyahnya adalah Abu Ja'far sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun ya Ibn Al-Mahdi ingat tadi ya Asafah Abu Ja'far Al-Mansur kemudian Al-Mahdi punya anak Al-Hadi dan Harun Ar-Rashid jadi anaknya Al-Mahdi Harun Ibn Al-Mahdi Ibn Muhammad Ibn Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Abbasi jadi ia seorang Quresh berarti satu kabilah dengan Nabi Muhammad ya satu kabilah dengan Nabi Muhammad Ahlul Bayit dari Bani Hashim masih dekat secara Nasab dengan Nabi jadi keturunan dari Paman Nabi Abbas Ibn Abdul Muttalib Radiyallahu Anhu Harun Ar-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Ro'i ya ini di wilayah Khorosan Khorosan itu sekarang kemana Persia wilayah Persia termasuk Irak itu kan masuk wilayahnya Iran Irak Iran itu masuk ketika itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Ro'i dan Khorosan ibunya adalah Al-Khoy Rizan Al-Khoy Ziron Al-Khoy Ziron kunyahnya Umul Hadi sejak kecil Harun Ar-Rashid memiliki sifat yang isimewa pemberani kuat dan dia seorang yang cerdas Harun Ar-Rashid sudah hafal Quran dari semenjak kecil standar itu dulu Harun Ar-Rashid itu hafal Quran dari kecil hafal ribuan hadith cinta dengan para ulama cinta dengan ilmu ini bercinta ilmu Harun Ar-Rashid senang dengan ilmu Harun Ar-Rashid tumbuh di lingkungan di wilayah ketika transisi sudah mulai aman Daulah Bani Abbas Syah saya katakan tadi di awal-awal ketika Abu Abbas As-Safah mendirikan itu kan transisi itu makanya tidak banyak kegiatan peluasan tidak ada kecuali memadamkan pemberontakan terus karena kan masih awal-awal di zaman Abu Jafar Al-Mansur kuat sudah mau didirikan ponasi kuat ekonomi ditata semua kota lanjut sama Muhammad Al-Mahdi ayahnya Al-Hadi saudaranya hadiah naik sudah mulai aman sudah mulai stabil sudah mulai kondusif karena sudah habis generasinya sudah habis sudah berganti generasi sekarang bagaimana Harun Ar-Rashid dari kecil dia senang ilmu ini penting di garis bawahi dia senang ibadah dan kebawah dia senang sholat ini luar biasa Harun Ar-Rashid senang sholat dari kecil dia suka sholat sunah banyak sholat kalau ditanya kenapa kamu sholat terus kan boleh sholat mutlak katanya memang ada sholat mutlak kan boleh sholat sunah mutlak boleh kan sebanyak-banyak karena Nabi yang mulia menyebutkan jadi ibadah yang paling Allah cinta itu sholat jadi kalau perbanyak sujud itu Allah cinta kepada kita nah dia itu yang dia pegang ini Harun Ar-Rashid senang dengan ilmu menghafal Quran cinta dengan jihad sudah kelihatan pemberaninya itu tegas kalau ada kesalahan tegas penyimpangan penyimpangan tegas jangan coba-coba meremehkan hadis Nabi Allah habis oleh Harun Ar-Rashid nanti kita bahas itu ahli ilmu yang luar biasa hormat keulama ini sifat Harun Ar-Rashid bagaimana proses menjadi khalifah Harun Ar-Rashid menjabat khalifah daulah abbasiyah menggantikan ayahnya Al-Mahdi tetapi waktu itu setelah Al-Mahdi wafat naik dulu siapa saudaranya Al- Al-Hadi sebenarnya yang ditunjuk ayahnya itu Harun Ar-Rashid beliau mulai menjadi khalifah itu pada bulan Rabiul Awal tanggal 16 tahun 170 tadi kan lahir tahun berapa berapa 148 diangkat menjadi khalifah tahun 170 usia berapa 32 mana matematikanya nih lahir 148 jadi khalifah 170 22 23 itu usia antum berapa usia keren hah selesia antum tapi antum jagotnya panjang anak kira 40 selesia antum antum siap mimpin muslimin sedunia eh sudah nikah belum astagfirullahaladzim 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 udah mau kiamat belum nikah gimana taklukan dulu hati akhwat ya karena Allah nikah ya baru nanti mikir apa jadi pemimpin naklukin nakroma itu susia antum itu harun ar-rasid umur 22 23 naik menjadi khalifah masih muda dulu itu begitu muda-muda karena dulu hebat pendidikan isab itu hebat sekarang disudah sarjana usia 23 24 24 bingung mau kerja bingung nikah aja bingung itu kan dulu itu 23 itu udah mimpin dunia Muhammad Al-Fatih itu 21 menaklukkan Konstantinopil anak muda kan 2 semester 2 semester 2 masih gini ke orang tua masih main game dulu tuh beda makanya kembalikan lagi ruh pendidikan yang sudah melahirkan orang-orang besar mohon doanya persantren saya Umar bin Abdul Aziz ingin mencetak seperti itu maka nanti yang dididik itu lulusan SMP SMA lulusan SMP lulusan SD SMP jadi tingkat SMP SMA di samping ada juga yang mahadali untuk alumni SMA simple aja saya ingin mengajarkan Al-Quran hafal 30 juz hafal ribuan hadith bahasa Arab bahasa Inggris sejarah harus paham benar ulum syari secara umum ulum umumnya mengusah banyak-banyak matematika IPA itu ajarin udah sekarang ini banyak materi yang diajarkan yang tidak penting mendoanya ya InsyaAllah sudah mau beres masjidnya InsyaAllah ya ini masjidnya InsyaAllah sudah naik tinggal pesan kubah mudahan Oktober November sudah beres InsyaAllah ini view-nya bagus sekali Alhamdulillah ya yang punya anak lulusan SD yang memonok boleh kita buka bulan Desember pendaftarannya InsyaAllah terbatas kuotanya jadi hafal Quran 30 juz ribuan hadith bahasa Arab bahasa Inggris ulum syarih yang umumnya hanya matematika IPA dan beberapa materi lah diajarkan banyak hal karena gak bisa ke depan kalau masih menggunakan yang ada susah gitu udah ketebak lah kemana arahnya udah ketebak hasilnya kita harus kembali ke dulu para salaf mendidik kenyarasi seperti apa simple kan dulu ada kutab madrosa dua saja kutab dan madrosa nah ini jenjang madrosa gitu madrosa jadi ketika akil balik itu sudah siap akil balik sudah siap paham gitu kan ya ke depan harus begitu jadi banyak mubazirnya sekarang kita pengulangan materi gak penting diulang diulang gak penting tetapi sudah jadi dokter ngaji gak bisa kan ngaji kurang gak bisa baru ikrok gitu kan ini salah ini urutannya harusnya udah beres itu SMPS itu udah hafal 30 just udah hafal ribuan hadith paham ilmu syari bahasa kuasai udah begitu udah dokter gak bisa ngaji kurang gitu kan repot gimana mau berjuang untuk islam gitu ya toib oke bagaimana menjadi khalifat tadi usia berapa tadi 22 atau 23 masih muda tidak masih muda masih muda tapi bajarnya sekalian kita lihat bagaimana dia memimpin harun ar-rasid memimpin dengan petunjuk Allah ini terkenal kalimat dia jadi harun ar-rasid itu menyampaikan gak mungkin beres mengurus umat kalau gak dibimbing sama Allah maka agar Allah membimbing layahkan diri nah gitu kalau bahasa sekarang begitu layahkan diri kita agar memang layak ditolong oleh Allah gak bisa banyak PR besar kalau gak ditolong Allah gak bisa ngurusin masalah umat kita kita lihat bagaimana bagaimana kesaksian para ulama di zamannya tentang harun ar-rasid kepribadian seperti apa yang pertama yukhanefillah harun ar-rasid secara pribadi dia orang yang soleh jadi mana kelihatannya dari ibadah dan akhlak akidah ibadah akhlak akidahnya benar bagus ibadah buahnya akhlak kita lihat harun ar-rasid itu ahli ibadah disebutkan yang pertama sholat harun ar-rasid itu sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 rokaat sholat 100 rokaat dia senang sholat sholat sunnah kita lihat rawat itu berapa rokat rokat nabi pernah menyampaikan siapa yang menjaga sholat sehari semalam 12 rokaat selain sholat yang wajib itu rohat maksudnya akan dibangunkan istana di surga akan dibangunkan istana di surga 12 tambah yang wajib 17 jadi berapa 29 ditambah duha katakan yang paling banyak 12 rokaat jadi berapa 41 qiyamul layil dengan witir 11 berapa belum yang lainnya kan sunnah mutlak boleh enggak boleh sebanyak banyak nah ini rupanya dibawa sampai dia menjadi khalifah gitu senang selalu ibadah dia yang kedua tercatat Harun Ar-Rashid beliau itu seorang yang rajin bersedekah setiap hari dia mendermakan seribu dirham dirham seribu dirham itu gede banget setiap hari itu sedekah setiap hari sedekah ini Al-Khotib Al-Baghdadi dalam tarikh Bagdad Bab Al-Harun Ar-Rashid gitu ya dan dia senang mengerjakan ibadah umrah dan haji apabila ia menunaikan ibadah haji maka akan diajak seratus alifiki gratis dan keluarganya jika ia tidak berhaji tahun itu maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi kiswa dan yang lainnya lengkap lengkap jadi jadi kalau dia tidak haji tahun itu dia berangkatkan 300 orang dijamin semuanya luar biasa ya kalau haji beliau diajak seratus alif fikih alif ilmu mendampingi dia dan keluarganya kalau tidak haji maka 300 orang dihajikan hebat tidak luar biasa al-mas'udi mencatat tahun-tahun dimana harun ar-rasid ibadah haji dari catatannya harun ar-rasid berhaji pada tahun 170 ketika dia berkhalifah kemudian 173 174 175 176 177 178 berapa kali itu 179 181 186 dan terakhir 188 berapa kali 11 kali ya ini bukan orang yang punya kerjaan pak khalifah jelas tidak khalifah kenapa tidak haji ketika tidak haji itu memang dia sedang di medan jihad gitu ya kalau dia tidak ada yang penting pasti dia haji gitu aja kalau tidak haji dia sedang mimpin jihad luar biasa ya kalau sedang jihad dia tidak haji kalau tidak ada yang penting dia haji pasti itu sampai kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disetujuh tentang Harun Ar-Rashid ini buku tentang biografi ingin paham sejarah baca Imam Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala banyak hampir 30 jurid saya paling senang baca buku ini kitab ini bisa di rumah punya tapi sekarang kan bisa di pdf ada di handphone gampang sekarang tinggal di download aja playstore maktabah shamilah namanya maktabah ilmiah nanti akan banyak pdf bentuk itu kita baca enak sekali Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi beliau menyebutkan tahun 179 Harun Ar-Rashid berumrah di bulan Ramadan ia senantiasa dalam ikhramnya hingga musim haji tiba ia berjalan dari rumah menuju Arafah luar biasa ahli ibadah orang ini Harun Ar-Rashid ini amalan Harun Ar-Rashid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan penyudis sosial kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya Harun Ar-Rashid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan kan lebih utama kan kalau mampu bantu juga tetangga bantu dan haji memang haji kan sekali wajibnya sekarang orang dahese tapi ini kan kenapa seorang pemimpin kita kan bisa kan pemimpin kalau mampu haji-haji tiap tahun ini apa maksudnya ini ini menggambarkan bahwa Sang Khalifah itu ahli ibadah maka ditolong Allah mimpinnya nah ini digambarkan buruk sekali oleh orang yang oleh musuh-musuh Islam orang sesoleh ini digambarkan tukang mabok seneng musik homer pesa tiap malam perempuan ya ini gak boleh dibiarkan saudara beli seorang Khalifah yang baik dan soleh itu secara pribadi ya dia ahli ibadah sholat yang rajin dermawan sekali setiap hari seribu dirham kemudian dia berhaji dan menghajikan orang itu amalan besar semua berikutnya kecintaan kepada ilmu kepada ilmu sekarang harun al-rasid sangat cinta kepada ilmu sampai para ulama menyebutkan gak ada khalifah di tengah sibuk yang ngurus masalah umat tapi dia masih terus mencari ilmu ini buat kita nasihat teguran nasihat kan kita siapa kadang-kadang sok sibuk sampai gak mau datang ke majelis ilmu gimana antum akan punya kalau gak belajar ilmu betul tidak dalam bapak takarab orang yang gak punya sesuatu gak bisa ngasih ya kan ada saat antum belajar ada saat mengajar biasanya bicara begini menyampaikan karena dulu sekian lama belajar dan sekarang masih belajar akan terus belajar sampai kapan sampai mati saya belajar terus saya punya guru banyak kepada para ulama saya belajar terus saya belajar saya baca buku baca kitab saya ajarkan lagi belajar ngajarkan belajar ya itu itu nikmat sekali saya bersyukur saya bersyukur kepada Allah dibuat cinta dengan ilmu agama kenikmatan yang paling besar yang saya rasakan saya bersyukur dan semoga jadi alih syukur ketika saya diberikan kesempatan belajar bahasa Arab dan ulum syarai itu kenikmatan besar saya bersyukur sekali betapa nikmatnya nikmat besar dari Allah ketika belajar bahasa Arab paham bahasa Arab bisa membaca kitab para ulam nikmat sekali benar nikmat sekali saya menikmati hidup dengan seperti itu ya maka saya sering motivasi para santri saya bilang kalian gak punya gak punya kesibukan jadi belajar belajar yang semangat saya sudah punya amanah sekarang sudah punya istri anak ada amanah lembaga dakwah kadang tugas dakwah kemana-mana kadang bimbing haji umroh tapi masih semangat belajar kalau lihat santri yang masih muda yang malas biar sih sebel juga ya gak ada kesibukan gak ada apa gak mau belajar gimana belajar terutama belajar ilmu agama kalau antum bisa belajar ilmu umum sampai S1 S2 S3 luangkan waktu belajar ilmu agama pasti akan bisa insyaallah hafalkan Quran hafalkan hadith belajar bahasa Arab bisa gak bisa insyaallah mungkin gak bisa belajar kan kalau belajar itu pasti harus ada gurunya gitu loh Harun Arasir malu kita betul tidak seorang sesibuk itu luar biasa ilmu 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 terus maka dia mendirikan baitul hikmah ya Harun Arasir menjadikan baitul hikmah perpustakaan terbesar terlengkap nanti dikembangkan lagi oleh anaknya al-makmun hebat semua buku ada di sana sehingga orang-orang Eropa dahulu dari mana-mana datang ke Bagdad belajar dan terbuka itu bukan cuma untuk orang Islam semua belajar di Bagdad baikul hikmah Adun Arasir di masa beliau para ahli ilmu dimuliakan penghafal Quran itu dimuliakan dia minta mana yang penghafal Quran dikasih duit coba kita punya presiden seperti itu ya penghafal Quran mana oh kasih duit itu penghargaan Harun Arasir kepada rakyatnya para ulama lebih lagi yang punya karya nulis kitab itu ditimbang berat kitabnya itu dulu kan sekarang dulu luar biasa nanti ditimbang berapa dua kilo dikasih emas seberat timbangan beratnya buku itu maka berlomba-lomba dulu karya itu wah luar biasa itu di masa Harun Arasir miskin tidak oh makin melimpah ulama dimuliakan Masya Allah ahli Kur'an ahli Kur'an dimuliakan mu'adzin dimuliakan imam musid dimuliakan cukup makmur sejahtera gitu itu Harun Arasir seperti itu lah di buku-buku yang tadi itu digambarkan yang zolim gerak itu kan kurang ajar itu kan berbeda sekali itu gambarannya jelas-jelas nanti ketika belum menjadi khalifah orang-orang yang dekat dengan Harun Arasir para ulama besar ahli terkenal dua murid imam Abu Hanifah ulama besar Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hassan Assyibani itu mendampingi khalifah Harun Arasir dalam setiap membuat hukum itu ulama orang soleh yang mendampinginya coba apa mungkin digambarkan tiap malam Khomer Musi tarian wanita apa begitu kalau hasyakadzab itu ustah itu fitnah itu sampai kemudian Imam Assyafi'i kan dimasak beliau juga Imam Assyafi'i Imam Malik Imam Ahmad dimuliakan semuanya suatu hari adun Arasir membawa anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun masa kecil Pak dibawa nah ayo kita hadir ke majelis ilmu Imam Malik untuk apa wahai ayah kita akan mendengarkan muwatok yang beliau sekarang masyarakat masyarakat duduk wah tahu halifah ingin di spesial oh jangan kata beliau sekarang saya pencari ilmu saya murid Imam Malik coba bayangkan itu duduk di majelis ilmu gak mau di spesial kan pak duduk dengan kedua anaknya duduk mendengarkan ilmu dia berikan nasihat ketika itu Imam Malik bin bin Anas mengangkat Imam Shafi'i dipuji-puji Imam Shafi'i itu murid Imam Malik bin Anas Imam Shafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas cerdas Imam Shafi'i ketika akan berguru kepada Imam Malik kan Imam Malik bertanya boleh berguru tapi sudah hafal kitabku Al-Muatok hadis ini kitab hadis yang ditulis pertama itu Al-Muatok ya Imam Malik Harun Al-Rasid menginginkan agar Al-Muatok ini menjadi kitab resmi lah pegangan yang lain tuh harus ikut ini gitu tapi tidak mau Imam Malik oh jangan katanya karena banyak para ulama tabi'in di berbagai tempat yang sama-sama juga mereka itu para mustahid juga jangan cuma dijadikan muatok dia menolak gak mau tuh karena beliau ulama Robani jangan karena yang namanya perbedaan itu biasa saja gitu jadi Imam Malik menyampaikan jangan alergi dengan perbedaan nah begitu maka nanti Imam Malik ketika Imam Shafi menjadi muridnya Imam Shafi ini kan cerdas beberapa hari bisa hafal itu bisa hafal kitab Al-Muatok atau Al-Muatok jadi kalau dikatakan Al-Hafid hafal Al-Muatok itu jangan dikira gak hafal Kur'an itu udah pasti Kur'an otomatis itu syarat mutlak dulu begitu kalau mau belajar ilmu agama harus Kur'an itu hafal dan Imam Shafi hafal 5 tahun hafal 30 juta 5 tahun jangan aneh jangan aneh kalau tiap Ramadan meraja'ah itu sehari dua kali khutam sehari sebulan sebulan berapa 60 kali jadi Al-Fatihah sampai Anas sudah pindah gelisan kan hafalan begitu pertama kenapa masih disini berat harus konsentrasi dengan banyak diulang diulang terus pindah gelisan kayak Antum baca Al-Fatihah Antum baca Al-Fatihah dikejar sama soang kejar masih hafal gak Al-Fatihah pasti hafal apa sengaja menghafal enggak udah saking sering diulang aja itu minima sehari 17 kali udah pindah gelisan jangan aneh karena Imam Shafi umur 5 tahun sudah hafal dari Al-Fatihah sampai Anas bedanya sama kita 5 tahun hafal Al-Fatihah dan Anas nah itu bedanya Imam Shafi dari Al-Fatihah sampai Anas kita 5 tahun Al-Fatihah dan Anas iya kan beda tipis lah beda tipis beda tipis itu Imam Shafi wah diangkat-angkat oleh Imam Malik kan masih muda hebat ini muridku waktu itu ada Harun Ar-Rasid senang sekali kan waktu itu kan kata Harun Ar-Rasid kepada anaknya anak jadilah seperti Imam Shafi Masya Allah ya hormati ulama cintai gurumu luar biasa nanti yang tradisi seperti ini terus pasti akan hebat contoh nanti di jaman daulah Turki Uthmani pendiri Turki Uthmani itu sangat memulihkan ulama pendiri Turki Uthmani sangat memulihkan ulama sampai dia berpesan kepada anaknya Osman Gazi itu kalau kamu menyakiti hati gurumu kamu bukan anakku lagi bayangkan begitu hormati gurumu muliakan gurumu itu luar biasa ini terus sampai kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dia punya guru mursidnya yang menambahnya Aksamsuddin begitu hormat kepada gurunya dan semasa sekarang kiamat pendidikan guru udah gak dihargai sekarang itu di sekolah-sekolah dulu kita biasa dipesantren dicepret ke kia itu pas seneng lagi ngaji dudutan dilempar pakai tas bangun dulu gurusnya begitu dipesantren kalau ngantuk dicepret tapi tapi sayang ingin kebaikan enggak saya cium tangan sekarang Masya Allah ingat sekarang guru memberikan punishment itu cepat diadukan di Komnas Ham tangkap gurunya kan kiamat pendidikan itu begitu lihat yang lahir bukan orang-orang yang baik sekarang betul tidak PR besar begitu cinta kepada ilmu solahuddin al-ayubis sama dididik cinta kepada ilmu hormat keulama semua begitu semua begitu bahkan berdirinya kerajaan Arab Saudi ya itu karena peran seorang ulama besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hormat keulama terlepas dari fitnah dari sana sini dengan menuduh wahab tetapi itu berdiri gara-gara ulama itu dimuliakan begitu seterusnya jelas-jelas harus begitu nah ini Harun Arsyid itu luar biasa kepada anak yang menanamkan itu menanamkan itu dengan hormati guru hormati ulama hormati siapapun yang telah menjadi jalan kamu punya ilmu Ali bin Abi terkenal ungkapannya Ali kata Ali aku akan menjadi hamba seorang yang telah memberikan ilmu kepada artinya apa dia akan menghormati benar kepada orang yang menjadi jalan siapapun ilmu begitu Harun Ar-Rashid tertanam di diri si anak terutama Al-Ma'mun dia naik jadi khalifah nanti Al-Ma'mun jadi khalifah naik ya Allah hebat itu makin maju lagi itu ilmu peradaban di jaman dia makanya disebutkan Al-Asudzahabi puncak kemasan masa kemasan di jaman itu kenapa itu kan peletak keilmuan contoh Imam Syafiq itu bikin kitab Ar-Isalah itu kita pertama kali tentang usul fikih kitab Ar-Isalah yang setelahnya kan terinspirasi dari Asyafi'i kan tapi kan dia yang meletakkan penasih awalnya bikin kaedah ilmunya gitu tidak ada yang menyaingi kebatan di masa itu karena sang khalifah memberikan kebebasan karya dihargai makanya ilmu itu luar biasa itu Harun Ar-Rashid dia membangun baikul hikmah dimulihkan para ulama yang dekat dengan dia ulama dia datang ke Imam Malik agar al-muwatur dijadikan tapi Imam Malik memberikan nasihat jangan dia ikut baik kalau begitu saking cinta ke ulama ini Harun Ar-Rashid bukan dua kali dia sering duduk di majelis ilmu kalau sudah duduk di majelis ilmu saya sebagai murid bukan lagi khalifah saya murid jangan duduk jadi santri hormat ke ulama seperti itu itu kepada ilmu Harun Ar-Rashid kemudian Harun Ar-Rashid seorang yang sangat cinta dengan jihad penaklukan banyak terjadi termasuk terkenal kisah ketika dia berperang menghadapi siapa menghadapi kaisar Nikforos Nikforos ini seorang kaisar Nikforos I tahun 187 Hijriah jadi begini Harun Ar-Rashid menerima surat dari kaisar Romawi Nikforos I ini yang isinya apa dia membatalkan perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat oleh sebelumnya ratu Erine perempuan memang dia meninggal naik Nikforos I ini enak aja kan udah takluk batalkan malah dia nantang dia nantang begini kami tidak akan bayar jizah lagi kepada kalian sebaliknya sekarang kalian bayar jizah kepada kami digituin itu Harun Ar-Rashid marah sekali Maka Harun Ar-Rashid menyampaikan dia menulis surat dia balas surat kaisar ini ditulis Bismillahirrahmanirrahim min harin Ar-Rashid ambilil mu'minin jadi Harun ambilil mu'minin kepada Nikforos kalbir rom bayangin tau itu artinya kepada Nikforos anjingnya romawi tegas sekali ini saya katakan tadi kan dibalik kelembutan dia ke ulama tapi kalau udah gitu tegas oh jangan main-main pak ini ini penting sekali oh kok kasar sekali ini umat Islam ini kadang gak utuh memahami sirokas sekarang sekarang Gozul Fikri ini perang pemikiran Gozul Fikri itu kan perang apa yang terlihat kalau mendengar kata perang ada apa ada ada apa kalau perang itu ada apa konfrontasi nyerang pala serangannya itu pala perang kalau diserang kita diem malah mengalah bukan perang dibantai namanya itu kita sering begini sekarang masa umat Islam begitu bilang cebong dan kampret eh saya sampaikan ya di zaman Nabi di zaman Nabi Abu'l Hakam itu kan bapaknya bijaksana betul tidak Amr Ibn Hisam Abu'l Hakam tahu Nabi memberi gelar apa ke dia Abu Abu Jahal Mr. Stupid ada enggak orang itu yang mau ngasih anak itu enggak ada oh kalau sekarang itu diperkarakan wah ini wah menghina lihat makanya baca si roh itu utuh gitu loh kenapa enggak layak orang kaya Abu Jahal kayak si Ambul Isam yang kerjanya menghina Isam disebut Abu'l Hakam makanya Abu Jahal kata Nabi bapaknya kebodohan kenapa lawan lagi kita kadang-kadang suka menyerah gitu loh Musa aja itu bicara lemah lembut sama Harun ke Fir'aun itu permulaannya begitu dimana-mana begitu setelahnya begitu kalau mau dawahnya begitu tapi kalau susah masa gitu terus maka lihat di surat Yunus bagaimana Fir'aun mendoakan apa Musa mendoakan Fir'aun agar dibinasakan jangan diterima tobatnya itu keduain jelek itu Musa kepada Allah Fir'aun makanya kan enggak diterima tobatnya Fir'aun itu apa namanya Gozul Fikri perang perang lagi lawan diperangin diem aja enggak enggak bisa ada saatnya Nabi berlemah lembut ada saatnya memang Nabi di lemparin batu di toif Nabi kan doa kebaikan ada saat tapi kan sirah Nabi itu kan 23 tahun masa Nabi tiap hari gitu terus enggak kan kadang Nabi tegas Nabi doakan kebinasan untuk orang-orang yang membunuh para sahabat Nabi kan alihquran Nabi mulut nazilah ya Allah laknatlah si Fulan laknatlah si Fulan Nabi pernah juga Nabi di masjid di haram sedang surat ditimpuk pakai kotoran untah itu Nabi itu apa Nabi cukup ya Allah maafkan nama mereka begitu enggak enggak pada kali konister itu Nabi tegas Nabi mendoakan dengan suaranya keras ya Allah ya Allah binasakan laknatlah Abu Jahal Umayy bin Kholaf itu Abu Jahal dengar doa itu lagi di jarunat keluar kaki takut juga gitu kan dan kata Ibnu Masyud benar semua yang didoakan Nabi lima orang itu dia mati terhina diketika perang badan ada saja lembut ada saja tegas ya kalau orang sepotong faham Islamnya begitu jadi gosil fikri nah sekarang kan sedang begitu musuh Islam betul enggak giliran kita menyerang mod Islam kok begitu radikal kasar lain lupa Nabi itu enggak seperti yang dibayangkan hanya mengajarkan cinta enggak Nabi itu mengajarkan ketegasan kepada kekufuran betul tidak enggak main main tegas lebih tegas ya kata dia apa ya dia menyampaikan Bismillah Rahman dari Harun Amirul Muminin kepada Nikforos Anjing Romawi aku telah membaca suratmu wahai anak perempuan kafir jawabannya adalah sesuatu yang akan kau lihat sebelum kau dengar wah luar biasa langsung Harun Arasi turun dia pimpin pasukan Pak gemeter tuh Sinikforos takut dia Pak jangan ngomong doang kan Harun Arasi itu kalau udah marah luar biasa kalau sudah marah di medan ya terdepan mirip seperti Nabi Nabi itu kan di belakang di depan kalau jatuh di depan kata Ali itu aku sampai kalau sudah berperang itu aku di belakang Nabi gitu loh pemberani Nabi itu Harun Arasid begitu terdepan kalau perang mimpin langsung jihad itu Harun Arasid terkenal ini dalam tarikh Tawbar disebutkan maka dia kemudian minta maaf minta kembali keberi yang jalan awal lagi gak bisa habis oleh Harun Arasid itu Harun Arasid kemudian beliau yang banyak berjihad kemana-mana banyak peluasan wilayah di masa beliau membutuhat Islam menyebar kemana-mana termasuk membuka jalan untuk melanjutkan yang sebelumnya untuk menaklukkan Konstantinopel lihat puncaknya dia ingin sekali menaklukkan Konstantinopel Nabi yang mulia bersabda la tuftahan al-kostantinia fa la ni'mal amir amiru ha wa la ni'mal jaisu zalikali jais sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pelayakan diri ini buat melaton berangkat Allah taktifkan belum berhasil belum berhasil karena tadi santri apa ini ha apw antum jangan ini kalau ngaji di bawah adab di majelis tidak boleh kalau sedang sebekan ilmu simak ilmunya kalau mau ngaji di bawah saja saya berikan nasihat buat semua tidak boleh di majelis sedang dibahas ilmu ngaji itu tidak boleh dalam adab di majelis itu tidak boleh pertama mengganggu orang lain yang kedua juga tidak tidak ada adabnya ya nanti kalau baca di bawah ya siapa ini santri apw ini ya tinggalkan ilmu simpan kur'an nanti ada waktunya ngaji kur'an seperti gimana tadi ya konsantinopel begitu ya turun kenapa ingin yang terbaik tapi belum Allah takdirkan belum Allah takdirkan karena memang menaklukkan konsantinopel itu tidak hanya pemimpin terbaik tidak tapi pasukan terbaikan gitu kita tidak menyaksikan kehebatan halun al-rasyid betul tidak tapi kan pasukannya belum tentu ya gitu sementara Muhammad al-Fatihah memenuhi persyaratan orang terbaik dan pasukannya pun terbaik kenapa disiapkan 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 satu generasi itu disiapkan pada hafal Qur'an 30 ahli sholat tahajud ahli wah orang hebat itu dipilih oleh Allah itu jatuh ke mereka gitu karena melayakan diri halun al-rasyid membuka jalan itu tapi belum ditaktikan Allah berhasil menambahkan konsantinopel tapi dia punya peran punya saham betul tidak pahasar dong saya katakan di awal tadi tidak berdiri sendiri tidak ini harun al-rasyid ulama besar gak mungkin dibahas dalam laku singkat orang hebat ini hanya saya ingin menyampaikan orang sehebat ini mohon maaf tadi sejarahnya dirusak oleh musuh-musuh islam kenapa karena mereka takut kita ini punya pendahulu orang-orang hebat islam itu luar biasa bayangkan islam hampir 14 abad mimpin bumi bicara keleman pasti adalah kekurangan cuman sejarah mencatat sumbang si muslimin terhadap peradaban itu luar biasa dalam semua hal dalam semua hal jadi banyak orang-orang hebat dalam sejarah islam itu diantaranya harun al-rasyid silahkan antung baca cari buku yang bagus tentang beliau tapi hati-hati ya karena ada buku-buku yang memang kadang-kadang orientalis yang kalau kita baca kesimpulan kita oh ini orang yang gak bener ya gitu zolim ya gila perempuan tukang mabok tukang pesta tukang hura-hura begitu na'udzubillah gak boleh kembalikan kita berkewajiban membela kerumutan para ulama kita betul tidak ini harun al-rasyid oh udah mau jam 9 ya nanti kita bahas ke depan al-amin al-ma'mun al-mu'tasim ya nanti al-mu'tasim itu menarik al-mu'tasim menarik kenapa harun al-rasyid punya banyak anak tapi beliau menyampaikan ini kalau mu'tasim ini cukurang apa-apa ini kayaknya gak ada bakat jadi khalifah lah gak ada gitu kaca-kaciri gitu kan tapi al-amin di kadar al-ma'mun terutama ini mah kurang gitu kan justru izin Allah ya inilah pelajaran juga siapa yang nyangka justru ya nanti sepeninggal al-ma'mun mutasim naik jaman mutasim hebat juga mutasim ini kita mempunyai hebat luar biasa sampai terkenal nanti pembelaan kepada ada rakyatnya terkenal kisah terkenal ketika ada seorang rakyatnya muslimah di Amuryah itu diganggu sama orang Romawi pada ditarik jilbab terbuka jilbabnya dia menyampaikan aina mutasim ha'ana muslimah madruma mana mutasim aku ini terzolimi didengar sama mutasim sampai kabar itu pak oh mutasim marahnya pak kata mutasim kepada kaisar kalau kamu tidak bebaskan tidak mengembalikan kehormatan muslimah rakyatku kamu membebaskan akan aku kirim pasukan depannya di negeri kalian Amuryah dan belakangnya di negeriku dimana tuh di Baghdad gak bayang terpanjang saya kumah gak main-main pak depannya pasukan itu di negeri kamu di Amuryah tuh Romawi belakangnya di negeriku baru itu kan panjang sekali tuh kalau gak dibebaskan awasakan kirim pasukan begitu seorang muslimah diganggu ditarik jilbabnya lah sekarang bukan cuma diganggu ditarik jilbab dibunuh diperkosa di Palestina di Suriah di Myanmar di Uyghur dimana-mana tempat bisa apa kita pas sekarang itu gak pernah terjadi makanya itu luar biasa sekarang ini muslim ini seorang muslimah kenapa jadi gini kalau tegap kekhilafahan setiap setiap pemimpin paham apa tugasnya sekalipun mungkin dia zolim kepada dirinya gitu loh zolim sifatnya personal gitu tapi dia masih paham tugas apa paham tugasnya dia itu gak boleh ada rakyat yang dibiarkan dia punya izah gitu gak akan dia tunjukkan agar musuh islam tidak berkutik tidak berani tidak kurang ajar kepada muslim yang ditunjukkan dia masih banyak lagi ini Harun Arashid beliau seorang khalifah yang terkenal tapi di zolimi karena tadi musuh-musuh islam yang membuat gambaran buruk tentang beliau beliau meninggal pada tahun 193 atau 194 pada apa usianya 51 51 51 usianya masih muda gak masih muda Umar bin Abdul Aziz meninggal usaha berapa 40 tahun kurang Arun Arashid 51 tahun usianya itu baik ini disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita ya mari kita cintai ilmu cintai para ulama ya karena dengan itulah Allah berikan keberkahan ya jadi bagi para penuntut ilmu hormati guru-guru kita cintai mereka karena dari mereka lah sehari hati kita punya ilmu betul tidak nah itu lebih penting karena menghidupkan hati kan ilmu ya makanya hormati mereka doakan mereka cintai mereka inilah yang menonjol dari Khalifah Harun Arashid sang Khalifah yang the best yang terkenal keadilannya kesolehannya dan dia sangat warok sangat takwa makanya Allah berikan keberkahan selama dia memimpin ya hampir 23 tahun dia memimpin menjadi Khalifah dan hasilnya luar biasa keadilan dimana-mana kesejahteraan kemakmuran ilmu sebegitu luar biasa gitu membuat orang yang sembangga di waktu itu karena peradaban bumi yang memimpin muslimin ya di timur ya pasti Bagdad yang ditunjuk itu sekian lama hampir 5 abad lebih itu Bagdad berdiri menjadi kota yang menjadi pusat peradaban ilmu di dunia dan di barat ada Cordoba yang terkini yang terkini di dunia